Intro Beginilah kondisi jembatan gantung yang menghubungkan desa Riseh Tengoh dan desa Gunci di Kejamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang amruk diterjang banjir bandang beberapa hari lalu Jembatan sepanjang 65 meter ini merupakan akses alternatif yang sering dilintasi masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka Dalam video amatir yang direkam warga menunjukkan detik-detik banjir bandang memasuki aliran Sungai Krungsawang pada Jumat sore 19 April 2024 Warga yang mengabadikan momen tersebut mencoba menyelamatkan diri untuk menghindari debit air yang terus bertambah dalam waktu singkat debit air semakin tinggi dan merobohkan jembatan gantung tersebut Sementara jembatan induk rangka baja di desa Sawang, Kejamatan Sawang hanya mengalami kerusakan dan kondisinya telah miring Jembatan ini sudah dua kali diterjang banjir besar sejak akhir tahun 2023 Debit air yang meninggi dan deras mengakibatkan tiang bagian bawah jembatan bergeser Meski kondisi jembatan telah miring, masyarakat tetap melintasi jembatan ini Meskipun pemerintah setempat menghimbau agar selalu berhati-hati pada saat melintasi jembatan Apalagi bagi kendaraan yang bermuatan berat, dikhawatirkan jembatan rangka baja ini roboh jika suatu saat banjir kembali menerjang dengan debit air yang tinggi Hanya inilah satu-satunya jembatan akses ke kecamatan dan ke kabupaten Karena kesana wilayah Birun Dan disana juga ada jembatan lagi yang jembatan gantung Yang tidak mungkin dilewati oleh mobil-mobil yang tonasenya tinggi Sementara kita tahu bersama bahwa di atas itu adalah pekerumunan rakyat Dengan komoditi sawit Sehingga kalau jembatan ini roboh Efek besar yang dirasakan oleh masyarakat terutama menyangkut dengan ekonomi masyarakat Jelas terganggu Yang pertama, ya sekitar akhir tahun 2023 Bulan November Terjadi kemeringan ini Ini kebetulan banjir malam kemarin, tanggal 19 Tambah lagi kalau menurut analisa saya Terjadi banjir sekali lagi jembatan ini roboh Untuk jembatan gantung Terpantau di lokasi hingga Rabu 24 April 2024 Kondisinya sama sekali belum diperbaiki Bahkan puing-puing jembatan masih berada di tengah-tengah aliran sungai Kini masyarakat sudah tidak dapat melintasi jembatan tersebut Dan harus mencari alternatif lain untuk menuju antar desa Risa Tengoh dengan desa Gunci Masyarakat sangat berharap adanya penanganan dan respon yang serius dari pemerintah Untuk segera memperbaiki atau membangun jembatan yang layak Agar dapat kembali dilintasi guna memperlancar perekonomian masyarakat dan hasil pertanian Jembatan itu memang bagus dan jembatan itu memang masih layak uni, masih layak pakai Cuma karena dihantam sama banjir sehingga roboh Jadi penyebab banjir makanya roboh Menghubungkan desa mana saja Pak Cik jembatan? Menghubungkan antara dua desa Sebagai penghubung yang pertama sekali orang mengangkat hasil panin Yang kedua sebagai penghubung antara dua desa Yang ketiga sebagai arus anak sekolah Sudah kita laporkan semua pihak tapi juga ada respon yang positif Pasca banjir? Pasca banjir sebelum banjir juga sudah pernah kita laporkan Karena kondisi air, debit air yang memang begitu deras Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh